Raja Pedang, Jilip 12. Namun menghadapi dua orang kawakan seperti Songbun Kwei dan Hek Kwei Akwibo, tentu saja dia merupakan sebuah timun melawan dua buah duren. Andai kata dia sendiri harus melawan mereka, biarpun dia diberi sepasang pedang Leong Chu Kiam, dalam satu jurus saja dia pasti akan terjungkal tanpa nyawa lagi. Baiknya dalam pertandingan ini Beng San tidak maju sendiri, atau dapat dikatakan bahwa dia dipakai oleh kakek tua renta itu, dipergunakan pengetahuannya mengenai Im Yang Sin Kiam Sud. Beng San hanya mempergunakan Im Yang Sin Kiam dan tentu saja tanpa disadarinya sendiri, dia pun menggunakan tenaga Im dan Yang, dua tenaga ampuh yang memang sudah bersarang di dalam tubuhnya. Dua hal yang dimilikinya ini, ilmu silat Im Yang Sin Kiam dan tenaga Im Yang, sekarang dengan hebat digunakan oleh kakek yang mendorongnya itu sehingga sepasang pedang di tangan Beng San berkeredepan dan menyambar-nyambar laksana dua ekor naga sakti yang bermain-main di angkasa raya. Ketika bertemu dengan pedang, berkali-kali sapu tangan dan suling di tangan Hek Hwe Akwe Bo dan Song Bun Kwe I membalik. Dua orang itu terkejut bukan main. Mereka maklum bahwa anak ini dipergunakan oleh kakek itu. Akan tetapi sama sekali mereka tak pernah mengira bahwa anak itu dapat mainkan Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam yang digabung menjadi satu sehingga mereka yang hanya mengerti sebagian-sebagian saja dari ilmu pedang pasangan itu menjadi sibuk dan kewalahan. Mereka maklum bahwa tentu saja dalam hal ini bukan Beng San yang berjasa, melainkan kakek tua renta itu. Memang kakek tua renta itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Akan tetapi andai kata di sana tidak ada Beng San yang menambah kehebatan kakek itu dengan Im Yang Sin Kiam, dua orang sakti tadi yakin bahwa mereka berdua pasti akan dapat mengalahkan kakek itu. Beng San betul-betul bingung ketika melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh dua orang tua itu selalu berubah-ubah, bahkan kemudian sama sekali dia tidak mengenal gerakan-gerakan itu. Hal ini memang betul demikian, karena dua orang itu sengaja tidak memainkan ilmu silat Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam yang dikenal baik oleh Beng San. Dan andai kata dia sendiri harus menghadapi jurus-jurus yang sama sekali asing baginya itu, tentu dia akan terjungkal dengan sendirinya karena pusingnya. Baiknya dengan tuntunan kakek itu melalui penyaluran hawa pada kedua pundaknya, dia masih mampu dengan cepat dan tepat memainkan Im Yang Sin Kiam untuk menghadapi semua serangan lawan, bahkan balas menyerang dengan tak kurang dasyatnya. Pertempuran itu berjalan seru dan hebat. Apabila Beng San terdersak, tiba-tiba kakek di belakangnya berseru nyaring dan, jenggotnya yang panjang melamai sampai ke perut itu lalu bergerak menyambar-nyambar ke depan, mengeluarkan suara angin bersiutan dan rambut ini yang tadinya halus sekali seakan-akan telah berubah menjadi cemeti baja yang menyambar ke arah kedua lawannya. Setelah hari mulai menjadi gelap, Beng San melihat dua orang lawannya berpeluh dan uap keputihan mengebul di atas kepala mereka. Ia pun mendengar kakek di belakangnya terengah-engah napasnya, dua tangan yang mencengkeram pundaknya mulai menggetar. Napas kakek itu mulai meniup-niup kepalanya, terasa panas sekali. Dia sendiri belum lelah, maklum karena semenjak pertempuran dimulai, dia seakan-akan selalu menggunakan tenaga kakek itu. Peranannya sendiri hanyalah sebagai orang yang mengeluarkan imb yang sin kiam saja. Sembun KWI mulai tertawa-tawa dan mengejek. Hehehe, lotong, napasmu sudah lumpas empis, jangan-jangan akan putus nanti. Souli, kau sudah tua bangka mau mampus, lebih baik menyerah dan mati dengan tubuh utuh daripada harus mati dengan kepala remuk, kata Hek HW Aku Ibu. Dua orang tokoh ini mau mengajak berbicara dan membujuknya, bukan karena mereka merasa amat kagum kepada kakek tua renta yang ternyata masih amat liai ini. Memang, betapapun jahat dan kejam hati seorang tokoh kakekau yang sakti dan aneh, namun ciri khas orang-orang kakekau masih ada kepadanya, yaitu mengagumi serta menghargai kegagahan dan kelihayan orang. Sembun KWI Hek HW Aku Ibu Kakek ini berkata terengah-engah. Sebelum leherku patah, jangan harap kalian berdua akan mendapatkan Liong Cu Siang Kiam dan Im Yang Sin Kiam Sud. Tanpa yang dua itu pun kalian sudah cukup jahat dan sudah terlalu banyak menyebar kekejaman di dunia. Sembun KWI mengeluarkan bentakan marah dan sulinya mendesak makin hebat. Juga Hek HW Aku Ibuar memutar sapu tangannya yang mengeluarkan beberapa macam warna yang bersinar-sinar, mengurung diri Beng San dan kakek itu. Tiba-tiba Beng San merasa betapa kedua tangan kakek di pundaknya itu menjadi dingin sekali. Dia tidak mengerti apa sebabnya, tidak tahu bahwa dalam kelihayanya kakek tua renta itu sudah berlaku cerdik, menggunakan tenaga Im untuk menarik keuntungan dari pertempuran itu. Beng San mulai mengerti akan maksud kakek itu ketika dia meminta kepadanya supaya jangan mengalah. Dia sekarang tahu bahwa ilmu silat Im Yang Sin Kiam Sud yang sudah dia pelajari dari dua orang gurunya yang telah meninggal dunia, ternyata amat dirindukan oleh tokoh-tokoh Kang Ong, seperti halnya sepasang pedang ini. Ia mengerti bahwa dua orang tua yang kini mengeroyoknya itu adalah orang-orang jahat yang kalau sampai dapat merampah silmu dan pedang, akan menjadi makin ganas dan jahat lagi. Sekarang saja sudah dapat membayangkan kekejian hati mereka. Dua orang tokoh besar dalam dunia persilatan, tetapi tidak segan-segan dan tidak malu-malu untuk mengeroyok dan mendesak seorang anak-anak dan seorang kakek tua. Sembun KWI dan Hek KWI Aku Ibo, kalian benar-benar keji dan jahat baru saja Beng San mengeluarkan kata-kata ini, kakek di belakangnya mengeluarkan teriakan keras lalu roboh telentang, mulutnya mengeluarkan darah, matanya mendelik dan tak sadarkan diri. Beng San menjadi merah kehitaman mukanya lah kaget dan menoleh, mukanya menjadi makin hitam saking marahlah mengira bahwa kakek itu tentu telah jatuh karena kukulan dari dua orang lawannya. Sama sekali dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kakek sakti di belakangnya itu roboh oleh karena dia. Ketika tadi dia memaki songbun KWI dan Hek KWI Aku Ibo, tanpa dia sadari, Beng San yang marahnya memuncak itu sudah menyalurkan hawa yang di tubuhnya, membuat mukanya menjadi merah hitam. Tenaga yang di badannya memang hebat sekali, tidak sewajarnya. Tenaga inilah yang memukul kakek itu melalui kedua tangan yang diletakkan di pundaknya. Kakek itu sedang menggunakan tenaga Im, maka pukulan tenaga yang dari tubuh Beng San yang amat kuat itu tak tertahankan olehnya, membuat dia terjungkal dan tingsan. Andai kata tenaga dasyat dari tubuh Beng San ini tadi dikeluarkan pada waktu kakek itu memergunakan tenaga yang, tentu kehebatan kakek ini akan bertambah dan mungkin sekali mereka berdua mampu mengusir songbun KWI dan Hek KWI Aku Ibo. Namun, apa hendak dikata, anak itu memang belum mengerti akan keadaan dirinya sendiri dan belum tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan kekuatan dan kepandayan yang dia miliki secara kebetulan itu. Untung bagi Beng San bahwa dua orang sakti di depannya itu memang tidak mempunyai maksud untuk membunuhnya pada saat itu, karena keduanya membutuhkannya. Hek KWI Aku Ibo dengan suara ketawanya yang menyeramkan sudah maju menubruknya. Kwi Ibo, perlahan dulu, songbun KWI berseru dan juga menubruk ke depan, mendorong tubuh Hek KWI Aku Ibo. Wanita tua itu marah sekali. Dengan bentakan keras dia membalik badan dan menyerang songbun KWI dengan sapu tangannya. Tentu saja songbun KWI tidak merlah kepalanya terancam hancur oleh ujung sapu tangan yang amat tampuh itu. Cepat sulingnya digerakkan menangkis dan dilain saat dua orang ini sudah saling gempur. Kalau tadi dua tokoh ini bersatu dalam menghadapi sepasang pedang di tangan Beng San yang dibantu oleh kakek Lotong Soli, sekarang mereka bertempur satu sama lain. Bertempur mati-matian untuk saling memperebutkan Beng San berikut sepasang pedang liong cu siang kiam. Pertandingan itu makin lama semakin seru dan dasyat, sedangkan cuaca makin lama semakin menjadi gelap. Sengbun KWI dan Hek KWI Aku Ibo memang sama-sama memiliki ilmu kepandayan yang setingkat, apalagi masing-masing telah mendapat kitab Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam. Berulang kali mereka menukar ilmu untuk merobohkan lawan, namun selalu sia-sia. Yang terheran-heran adalah Beng San kadang-kadang dia tidak dapat melihat dua orang itu yang lenyap di telan gulungan sinar senjata mereka, akan tetapi ada kalanya pula dia melihat mereka dengan jelas karena mereka itu berkelahi dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, amat lambat seperti orang main-main saja. Akhirnya dia tidak dapat melihat mereka sama sekali ketika matahari sudah bersembunyi dan cuaca telah menjadi hitam gelap. Hanya desirangin pukulan mereka saja yang masih terdengar dan terasa. Tiba-tiba Beng San merasa tangannya dipegang orang dari belakang, kemudian dia ditarik perlahan ke belakang. Ketika dia menengok, di dalam gelap itu dia masih melihat tubuh kakek tua renta yang sekarang telah berdiri dan mengajak dia pergi dari tempat itu. Beng San maklum akan maksud hati kakek ini. Tentu melihat dua orang sakti itu sedang saling gempur sendiri, kakek itu lantas mengajaknya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri di dalam gelap. Benar saja dugaannya. Tidak lama kemudian dia merasakan tubuhnya seperti terbang, sedangkan tangannya masih terus digandeng oleh kakek itu. Diam-diam dia kagum sekali. Ternyata bahwa kakek tua ini dalam berlari cepat tidak kalah oleh Song Bun Kwei maupun Hek Hawe Aku Ibu. Beng San mendengar teriakan-teriakan marah dari Song Bun Kwei dan Hek Hawe Aku Ibu. Lapat-lapat dia mendengar mereka memaki-maki dan menyuruh dia berhenti. Akan tetapi suara dua orang yang mengejarnya itu makin lama semakin jauh, agaknya mereka sesat jalan, tidak tahu kemana larinya Beng San bersama kakek tua itu. Barulah lega hati Beng San setelah suara mereka tidak terdengar lagi. Juga kakek tua itu kini tidak berlari terlalu cepat lagi, hanya mengajak Beng San berjalan melalui hutan-hutan yang besar. Apakah bulan sudah keluar? Anak yang baik tanya kakek itu, berhenti dan berdongak ke atas. Beng San terheran. Apakah kakek itu tak dapat melihat sendiri? Kenapa harus bertanya? Belum, hanya langit penuh bintang. Hem, coba kau lihat baik-baik, di mana letak bintang Kak Seng, bintang trompet? Aku tidak tahu yang mana itu bintang Kak Seng, jawab Beng San. Kalau begitu, di mana letaknya biseng, bintang ekor? Beng San makin bingung. Matanya menatap bintang-bintang di langit yang tiada terhitung banyaknya. Yang mana biseng aku pun tidak tahu. Kakek itu menundukan mukanya dan menarik napas panjang. Kiranya kau memang belum tahu apa-apa. Ahaha, sudahlah. Katakan saja bintang apa yang kau ketahui. Beng San kemudian menuding ke atas dan berkata, Bintang-bintang guseng, bintang kerbau, itu aku kenal. Memang dahulu pernah dia mendengar dari seorang hwasyo di kelenteng Hek Tiantong tentang bintang kerbau ini, sekumpulan bintang terdiri dari enam buah menyerupai kepala kerbau dengan tanduknya. Kakek itu nampak dirang. Bagus. Coba kau tunjukkan, di mana guseng itu? Tuh, di sana. Huh, aku tak dapat melihat. Kau pegang tanganku dan tunjukkan di mana arah letaknya. Berdebar jantung Beng San kiranya kakek ini butalah menatap wajah kakek itu. Tadinya dia menyangka bahwa kakek itu bermata sipit sekali, tidak taunya memang selalu merantak dapat dibuka, seorang buta. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya, akan tetapi juga kekagumannya makin membesar. Seorang kakek tua rentak lagi buta, akan tetapi bukan main lihainya. Dia lalu memegang tangan kanan kakek itu dan menudingkan tangan itu ke arah kumpulan bintang guseng. Hmm, kalau begitu kita harus ke kanan, kata kakek itu sambil menggandeng tangan Beng San dan berlari lagi. Beng San, kau ikutlah aku. Biarkan aku menggosok intan yang masih mentah ini. Beng San tidak mengerti maksud kata-kata kakek itu dan hendak bertanya, akan tetapi kakek itu sudah berlari lagi dengan amat cepatnya. Karena maklum bahwa kakek ini tidak jahat seperti Songbun KWI atau Hak HW Aku Ibo, maka dia tidak banyak membantah dan menurut saja dibawa lari secepatnya. Mereka duduk berhadapan di atas batu-batu hitam yang halus di atas puncak yang tinggi, demikian tingginya sehingga seolah-olah dengan tangannya orang akan dapat menyentuh bintang-bintang di langit. Inilah tempat sembunyi kakek itu yang disebut Ban Sengkok, puncak selaksa bintang, sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Chin Ling San. Akan tetapi puncak Ban Sengkok ini adalah puncak yang tersembunyi karena dikelilingi jurang-jurang yang tak mungkin dilintasi manusia. Hanya lotong solisi anak tua itulah yang sudah mendapatkan jalan rahasianya dengan merayap melalui jurang-jurang yang sangat dalam. Tidak mengherankan apabila orang tua ini memergunakan Ban Sengkok sebagai tempat bersembunyi atau tempat bertapa. Puncak ini memang indah sekali, penuh dengan pohon-pohon liar, bunga-bunga beraneka macam, hawanya sedang dan udaranya bersih. Setelah melakukan perjalanan lima hari lima malam lamanya, pada senja hari tadi Beng San dan kakek itu tiba di tempat ini, dan malam ini mereka duduk di luar pondok kecil tempat tinggal soali. Beng San kagum bukan main menyaksikan pemandangan yang amat indah di waktu malam ini. Angkasa sedemikian bersihnya sehingga dia dapat melihat bintang-bintang yang memenuhi langit. Beng San, entah apa dosa-dosa mudah hulu terhadap Tian dan maka sekecil ini kau sudah bernasib malang, menjadi perebutan tokoh-tokoh Kang O. Hem, kau si kecil dan aku si tua bangka benar tak ada bedanya, dibenci dan dicari oleh mereka yang selalu kurang puas, demikianlah kakek tua yang buta itu berkata kepada Beng San ketika mendengar ucapan kakek itu. Beng San sadar dari lamunannya. Kakek Sohli, tak perlu diherankan kalau orang memperebutkan sepasang pedangmu yang hebat itu. Hanya anehnya, mengapa agaknya mereka juga hendak membunuhmu? Adapun aku, ahaha tak tahu aku mengapa mereka mati-matian hendak memperebutkan pelajaran-pelajaran yang tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya kau bilang, heheheh, Beng San dalam hal ini kau lebih buta daripada mataku. Aku mengikuti ketika kau berhadapan dengan Song Bun KWI, kemudian kau menghadapi hak KW aku ibu. Kau cerdik sekali sudah menipu mereka. Kecerdikanmu itu menarik hatiku. Memang, tak salah kalau Fo'ati dan Deboknam mewariskan Im Yang Sin Kiam Sud kepadamu, kakek itu mengangguk-angguk dan Beng San membelalakan matanya saking herannya. Kakek Sohli, kenapa kau bisa mengetahui semua itu? Kakek buta itu tertawa lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam terjatuh ke dalam tangan Tiantes Yang Yap? Hanya tidak pernah kusangka sekarang sudah terjatuh ke dalam tangan sepasang iblis itu. Kebetulan sekali aku mendengar ketika kau diserang oleh Song Bun KWI. Angin gerakannya dan angin gerakan tanganmu biarpun lemah dapat terdengar olehku, dan taulah aku bahwa kalian memainkan ilmu silat yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Setelah kalian berbicara baru aku tahu bahwa itulah Yang Sin Kiam Sud. Pantas begitu hebat, kembali dia mengangguk-angguk. Kemudian kau dibawa pergi Hek HW aku Ibu. Aku diam-diam mengikuti dan sesudah melihat sikap iblis wanita itu kepadamu, baru aku dapat mengetahui bahwa dua orang itu ternyata telah merampas kitab-kitab itu, seorang satu. Betul sekali, Beng San menarik napas panjang. Mereka sudah merampas kitab, bahkan membunuh dua orang kakek Foati dan Deboknam. Bagiku, apa sih gunanya kedua ilmu itu? Kalau lapar tidak bisa mengenyangkan perut, kalau khas tidak bisa memuaskan kerongkongan. Paling-paling bisa digunakan untuk menipu orang dan mengebuk. Kakek buta itu tertawa bergelak. Hahaha. Ketahuilah Beng San dua atau tiga puluh tahun yang lalu, aku sendiri pun akan memaksa kau mengeluarkan dua ilmu itu kepadaku. Mungkin sekali aku pun akan memaksamu, kalau perlu menyiksa malah membunuhmu. Beng San menjadi marah. Ternyata dia salah kira. Disangkanya kakek ini orang baik, tidak seperti songbun kwe atau hak hawe aku ibo, kiranya begini bicaranya. Huh, kakek so. Tadinya aku kira hatimu melek, tidak taunya sama butanya dengan kedua matamu. Kau yang sudah berilmu tinggi itu dan belum kau ketahui apa semua itu kegunaannya, masih saja menginginkan ilmu yang lain dengan kerong memaksa orang lain? Hmm, sebetulnya apa sih artinya memiliki ilmu silat setinggi langit? Hohoho, anak bodoh. Apabila aku tidak mempunyai ilmu silat tinggi, apakah tadi tidak mampus di tangan songbun kwe dan hak hawe aku ibo? Kalau aku tidak memiliki ilmu silat lumayan, apakah dari dulu-dulu tidak sudah mampus? Kepandayan silat tinggi menjamin keselamatan kita, Beng San di dunia Kang O. Ilmu kepandayan adalah hal yang paling penting dimiliki, karena hanya dengan kepandayan tinggi kita bisa terhindar dari kematian di tangan orang lain. Uh Beng San mencela. Mana bisa ada aturan demikian? Kakek tua, mati atau hidup bagaimana bisa tergantung kepada ilmu silat? Kau yang pandai ilmu silat tinggi, apabila sebentar lagi mati karena tua, apakah bisa bertukar kulit menjadi muda kembali? Salah, kakek so. Menurut kitab-kitab kuno yang pernah ku baca dan ku pelajari, mati dan hidup bukanlah urusan kita untuk menentukan. Kalau Tian menghendaki kematian kita, walaupun kita memilikinya warangkap selaksa, toh akan mati juga tak usah menanti orang lain membunuh kita. Sebaliknya, apabila Tian menghendaki kita masih harus hidup, biar ada selaksa orang berusaha membunuh kita, kiranya tak akan ada yang berhasil. Ya Tuhan kakek itu menangkap tangan Beng San dengan kedua tangan menggigil. Anak baik, kau mengetahui semua itu dari mana? Ucapan yang penuh keheranan dan kekaguman ini membuat Beng San menjadi malu. Dari Hwasyo-Hwasyo di Kelenteng Hang Tiantong. Semenjak kecil aku menjadi pelayan di Kelenteng itu dan menerima jojalan pelajaran filsafat dari kitab-kitab kuno. Kakek buta itu menarik napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Alangkah ganjilnya. Seorang anak kecil mempelajari ilmu batin dan mendapatkan inti sarinya untuk dipakai dalam hidup. Manusia-manusia tua bangka seperti aku dan yang lain-lain, justru mempelajari ilmu kebatinan untuk mendapatkan kekuatan mempertinggi kepandayan silat. Benar-benar menyeleweng, benar-benar tersesat, kakek ini lalu merangkul Beng San dan menangis risak-isak. Tentu saja anak sekecil Beng San belum mengerti betul apa sebetulnya yang dipikirkan dan apa artinya kata-kata kakek inilah malah mengira bahwa kakek itu telah melakukan perbuatan keliru dan kini merasa menyesal. Maka untuk menghiburnya, dia mengutip ujar-ujar kuno lagi, kakek so, pernah para suhu mengatakan kepadaku bahwa insyaf dan menyesal terhadap kesesatan diri sendiri termasuk kebajikan pula. Jauh lebih baik insyaf dan menyesal daripada membanggakan dan menyombongkan diri sendiri. Kakek itu makin terharu, lalu mengusap-usap kepala Beng San anak baik, anak baik, ku harap dalam beberapa pekan ini kak suka mengulang Semua pelajaran yang pernah kau pelajari dari para suhau, guru, di kelenteng hok triantong itu. Fo'ati dan Deboknam benar ketika memilih kau sebagai ahli waris. Sayang mereka tidak ada waktu untuk menurunkan dasar-dasar ilmu silat. Beng San, kau harus menurut kata-kataku, kau harus tekun melakukan siulian, semedi. Semua itu untuk memperkuat tubuh dalammu serta mengimbangi ilmu-ilmu tinggi yang sudah kau miliki. Bila tidak demikian, kau akan celaka, sebelah dalam tubuhmu akan rusak binasa. Tadinya Beng San tidak begitu tertarik. Akan tetapi oleh karena kakek itu bermaksud baik dan memang di dunia ini dia sebat tangkera. Untuk menyenangkan hati kakek buta itu dia pun menyanggupi. Demikianlah, mulai malam itu juga, Beng San mengeluarkan semua hafalannya tentang kitab suci di jaman dahulu. Sebaliknya, dia menerima petunjuk-petunjuk dari kakek sakti itu mengenai semedi, latihan nafas, iwakang, hikang, dan lain-lain yang berhubungan dengan ilmu silat. Terjadi perubahan amat besar pada diri kakek buta itu setelah setiap hari dia mendengar kata-kata filsafat dari kitab-kitab kuno yang diucapkan oleh Beng San. Dia nampak lebih tenang, wajahnya selalu berseri dan berkali-kali dan menyatakan bahwa sekarang dia rela mati, tidak takut mati lagi. Beng San memang banyak menghafal kitab-kitab yang dulu pernah dia bakal di kelenteng Hok Tianto. Selain kitab-kitab agama Buddha seperti Dhammapada dan lain-lain, dia juga membaca dan menghafal isi kitab Upanishad dan kitab-kitab Susinggo Teng pelajaran Nabi Kong Chu. Kurang lebih seratus hari kemudian, Beng San sudah mempelajari semua ilmu yang tiap hari diturunkan oleh kakek buta itu kepadanya. Tentu saja yang dia pelajari dan hafalkan hanya teori-nya, ada pun mengenai prakteknya, baru sedikit-sedikit yang dialatih di bawah petunjuk kakek Soli. Pagi hari itu kakek Soli berkata, Beng San anak baik, semua pengertianku tentang ilmu batin yang dihubungkan dengan ilmu silat, tentang siulian, iwakang serta hikang, semua telah kuajarkan kepadamu. Hanya tinggal kau tekun melatih diri saja. Berkat hawaim yang di dalam tubuhmu yang amat luar biasa, ditambah bakat dan ketekunanmu, kau tentu akan mendapat kemajuan pesat dan besar, jauh lebih besar daripada aku sendiri. Mulai hari ini, kau harus pergi meninggalkan aku. Beng San kaget. Dia sudah mulai bertah tinggal di tempat sunyi itu bersama kakek Soli. Mengapa sekarang disuruh pergi? Hampir Beng San menangis ketika dia berkata, Kakek Sol, mengapa kau mengusirku? Apa salahku? Kakek yang baik, biarkanlah aku berada di sini mengawanimu. Kakek Soli mengelus-elus kepala Beng San anak baik, banyak persamaan nasib antara kita. Kau harus meninggalkan aku, demi untuk kebaikanmu sendiri, dan juga untuk kemajuanku. Aku hendak bertapa untuk menebus semua penyelewanganku yang dahulu, memersihkan pikiran dan hati. Dan kau, kau masih muda, kau harus mencari kemajuan dalam hidupmu. Kalau kau tinggal di sini, amat berbahaya. Kau tahu, banyak tokoh jahat yang amat lihai mencari aku. Kenapakah, kakek Soli? Kenapa mereka mencarimu? Soli mengeluarkan sepasang pedangnya. Karena inilah, karena sepasang liongcu siang tiam inilah. Untuk zaman ini, sepasang pedang ini termasuk pedang keramat yang ampuh dan jarang bisa mendapatkan tandinya. Pedang ini dahulu pusaka dari seorang pendekar besar bernama Siai Chinhon yang berjulukan pendekar bodoh. Kau lihat yang panjang ini dan pada gagangnya terdapat huruf jantan, nah, inilah yang dipakai oleh pendekar itu. Ada pun yang pendek dan berhuruf bertina ini dulu dipakai oleh pendekar wanita yang terkenal berjuluk Angin Yocu, Nona Baju Merah. Akan tetapi, hal itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Kemudian, setelah beberapa keturunan, sepasang pedang ini lenyap. Banyak tokoh Kang Ou mencari, akan tetapi tidak seorang pun tahu di mana lenyapnya pedang itu. Akhirnya akulah yang mendapatkannya, ku cari dari gudang istana Kaisar. Ah Beng San berseru kaget dan kagum. Semenjak itulah aku selalu dicari-cari oleh para tokoh Kang Ou. Yang lain-lain tidak ada artinya bagiku, tetapi orang-orang seperti Songbun Kwei, Hek Hawe Akwibo, Siawong Kwei dan Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang, mereka itu amat berbahaya. Karena itu akhirnya aku menyembunyikan diri di sini. Aku pun sudah mendengar tentang Tian Te Siyang Hiap yang telah mendapatkan Im Yang Sin Kiam dan ingin aku mencari mereka untuk merampasnya. Akan tetapi Tian menghukum aku, agaknya dosaku terlalu banyak. Aku sudah terlalu tua sampai kedua mataku buta, namun belum juga aku dibebaskan dari dunia ini. Kakek itu menarik napas panjang dan dia lalu berdongak ke atas, seakan-akan dengan matanya yang buta dia hendak mencari-cari Tian di atas. Kakek So, biarlah aku menemanimu di sini. Aku suka tinggal di sini dan aku suka melayanimu. Kembali So Li mengelus-elus kepala Beng San tidak bisa, Beng San hal itu akan berbahaya sekali. Tadinya Songbun Kwei dan Hek Hawe Akwibo menyangka aku sudah mati karena tua. Setelah aku dilihat oleh mereka, apakah mereka dan yang lain-lain akan mau sudah begitu saja sebelum merampas Leong Cu Siang Kiam ini? Ahaha, mereka tentu akan muncul sewaktu-waktu dan aku tidak mau melihat kau terbawa-bawa, apalagi memang kau pun dikehendaki mereka. Pergi ke manakah? Aku sebatang kera, suara Beng San terdengar sedih dan bingung. Tak perlu gelisah. Bukankah sebelum kau bertemu denganku, kau pun sudah sebatang kera. Aku akan memberi surat, kau berikan suratku ini kepada seorang sahabat baikku, yaitu Lian Bu Tojin Ketua Hoa San Pai. Kau tentu akan mendapatkan perlindungan di sana dan kau akan aman. Akan tetapi ingat, biarpun terhadap seorang sahabat lama seperti Lian Bu Tojin, aku tak percaya kepadanya mengenai persoalan Im Yang Sin Kiam Sud dan tentang Leong Cu Siang Kiam. Ingat, semua pelajaran yang sudah kuturunkan kepadamu itu merupakan kunci untuk membuka pintu gerbang persilatan bagaimu. Kau harus melatih sulian dan pernapasan. Dengan latihan yang tekun, kau akan mampu menguasai tenaga dalam Im Dan Yang di dalam tubuhmu yang sangat kuat itu. Kau akan dapat mengatur tenaga itu menurut sesukamu dan disesuaikan dengan ilmu silat Im Yang Sin Kiam Sud. Akan tetapi, jangan sekali-kali kau perlihatkan kepada orang lain, kau simpan rahasia itu. Sekali-kali tidak boleh diketahui orang lain sebelum sempurna latihanmu. Apabila engkau melanggar pesanku ini dan sampai rahasiamu diketahui orang, ah, sudah pasti kau akan menghadapi seribu satu macam bencana. Beng San ragu-ragu. Kakek So, aku tidak mengenal Ketua Hoa San Pai itu. Bagaimana kalau aku tidak betah tinggal di sana? Bagaimana kalau dia tidak mau menerimaku? Mustahil dia takkan mau menerimamu. Dia orang baik dan suratku akan menjamin dirimu. Kau boleh bekerja apa saja di sana. Atau, andai kata kau tidak suka di sana setelah kau melihat keadaan, kau boleh saja pergi turun gunung, tapi jangan muncul di tempat umum. Lebih baik kau kembali menjadi kacung di Hok Tiantong, bersembunyi sambil melatih riri sampai menjadi kuat betul. Setelah itu, baru kau boleh datang ke sini. Kau sudah ku beritahu goa ular yang berada di lereng itu. Nah, disanalah kau cari pedang ini. Sementara ini sebelum kau kuat, kau tidak boleh membawa pedang ini. Apalagi sekarang masih aku perlukan untuk menjaga diri. Kelak, pedang ini ku berikan padamu. Nah, kau berangkatlah, Beng San letak hoa sampai sudah ku terangkan kepadamu. Sedih hati Beng San akan tetapi apa dayalah harus memenuhi permintaan kakek inilah datang sebagai tamu. Kalau tuan rumah sudah mengusirnya, apa yang dapat dia lakukan? Setelah menerima sehelai surat yang ditulis secara cakarayam oleh kakek buta ini, Beng San lalu pergi dari tempat itu. Dia turun melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh kakek itu kepadanya. Setelah keluar dari tempat persembunyian Lotong Soli, Beng San lalu melakukan perjalanan cepat. Kebetulan dia lewat di dusun tempat tinggal hartawan KWI di mana dia dahulu bersama Tanho menghadapi serbuan ulari yang dikerahkan Giam Kin. Heran sekali dia melihat dusun yang tiga bulan yang lalu sudah hamat sunyi itu sekarang sama sekali kosong. Rumah gedung KWI Wangwe sudah menjadi puing bekas terbakar. Dia menduga bahwa ini tentulah perbuatan Tanho yang merasa marah sekali kepada hartawan pelit itu. Dugaannya hanya sebagian saja betul. Memang ketika Beng San lalu mengejar Giam Kin, Tanho terus mengamuk. Betapapun juga gagahnya, dia tentu akan celaka dikeroyok oleh tukang-tukang pukul yang amat banyak itu, jika saja tidak keburu datang serombongan orang Pek Lian Pai yang kebetulan lewat di situ. Tentu saja para anggota Pek Lian Pai ini mengenal Tanho yang menjadi murid Tan Sen, seorang tokoh Pek Lian Pai. Segera mereka menyerbu dan membantu Tanho sehingga cuong tanah dan hartawan itu bersama semua kaki tangannya yang selalu memperaktepkan penindasan dan kekejaman dapat dibasni, harta bendanya dirampas sedangkan rumah gedungnya dibakar. Tanho lalu pergi ikut rombongan ini meninggalkan dusun itu. Memandangi rumah gedung hartawan KWI yang sudah menjadi tumpukan puing itu, Beng San terkenang kepada Tanho. Dia amat suka kepada pemuda raksasa muda itu yang jujur dan gagah, apalagi yang senasib pula dengannya, tiada orang tua dan tiada tempat tinggal. Akhirnya dia menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba berkelebat bayangan merah di depannya. Metu Beng San terbelalak pada saat melihat seorang anak perempuan berpakaian merah berdiri di sana, tersenyum-senyum ramah dan matanya bersinar-sinar seperti bintang pagi. Beng San terbelalak bukan saking kagum melihat gadis cilik yang mungil ini sekarang, tetapi saking gelisah dan takutnya. Dia maklum bahwa bocah ini ada hubungannya dengan songbun KWI, entah muridnya entah anaknya atau pelayannya. Akan tetapi yang jelas, tiga bulan yang lalu bocah ini muncul, lalu muncul pula songbun KWI. Kau siapakah? Siapa namamu dan kau datang ke sini mau apa? Beng San bertanya, suaranya halus karena tak mungkin orang dapat bersikap galak terhadap seorang anak manis yang tersenyum-senyum ramah dengan matanya yang bersinar gemilang itu. Anak berbaju merah itu tersenyum lebar dan seketika Beng San teringat akan wajah Kuahong. Biarpun ada perbedaan besar antara Kuahong dan anak ini, yaitu Kuahong galak sekali tapi anak ini ramah-tamah dan penuh senyum, akan tetapi kalau tersenyum mereka ini itu sama. Sama manisnya, bahkan bentuk wajahnya hampir sama. Apalagi pakaian mereka. Agaknya dua orang anak itu mempunyai kesukaan yang sama terhadap warna merah. Ditanya oleh Beng San, anak itu hanya tertawa-tawa, kemudian ia menggandeng tangan Beng San, ditarik-tarik ke sebuah pohon. Memang di sekitar rumah gedung hartawan KWI terdapat banyak pohon bunga yang beraneka warna. Sebagian besar dari pohon-pohon ini ikut terbakar, akan tetapi pohon besar di sebelah kanan gedung itu masih berdiri tegak dan pada saat itu di puncak pohon terdapat banyak kembangnya yang berwarna kuning. Setelah tiba di bawah pohon itu, anak perempuan tadi melepaskan tangan Beng San, lalu sambil tersenyum ia menunjuk ke atas, ke arah kembang. Dengan jari-jari tangannya yang mungil serta terpelihara bersih itu, dia memberi tanda supaya Beng San mengambilkan bunga untuknya. Ada rasa perih menusuk hati Beng San oleh gerakan-gerakan jari tangan ini. Ia menjadi terharu. Memang ketika pertama kali bertemu dengan anak perempuan ini serta melihat Song Bun KWI memberi tanda dengan tangan, dia sudah menduga bahwa anak ini gagu. Sekarang melihat anak ini mengajak dia berbicara dengan gerakan-gerakan tangan, dia menjadi terharu sekali. Akan tetapi di samping keharuan ini, dia pun amat terheran-heran karena dia sudah pernah menyaksikan sendiri betapa gadis ini sangat lihai. Gerakannya cepat laksana burung, dan untuk mengambil bunga di pohon sedemikian saja tentu akan dapat dilakukannya sendiri. Mengapa sekarang minta dia yang memetikannya? Betapapun juga, melihat sepasang metu itu memandang penuh permintaan, dengan sinar yang lembut dan luar biasa itu, dia tidak kuasa menolaknya lap pun mengangguk sambil tersenyum, lalu seperti seekor kera, Beng San memanjat pohon itu naik ke atas. Gerakannya ringan dan dia merasa amat mudah memanjat pohon itu. Sebentar saja dia sudah sampai di puncak, lalu memetik setangkai bunga yang dianggapnya paling segar dan baik. Sepasang metu anak itu bersinar-sinar ketika dia menerima kembang dari tangan Beng San dengan cekatan dipakainya kembang itu di atas rambutnya yang hitam, kemudian dia memasang gaya di depan Beng San, membalik ke sana kemari seakan-akan hendak memamerkan kecantikannya dengan hiasan bunga di kepalanya itu. Setelah berputaran di depan Beng San, kemudian dia berdiri menghadapi Beng San, dan sepasang matanya seolah bertanya bagaimana pendapat Beng San setelah ia memakai kembang. Mau tak mau Beng San tersenyum. Alangkah akan bahagianya kalau dia bisa mempunyai adik atau seorang teman semanis ini, semanja ini, yang begitu mengharukan sikap dan gerak-geriknya. Dia lalu tersenyum dan mengangkat ibu jari tangan kanannya tinggi-tinggi, tanda bahwa gadis cilik itu benar-benar jempol. Gadis cilik itu mengerti gerakan ini. Sambil mengeluarkan suara yang mirip tawa, dia memegang kedua tangan Beng San, lalu mengajak Beng San berputar-putar menari di bawah pohon. Bukan main gembiranya gadis cilik itu, dia menari-nari dengan gerakan lincah sehingga mau tidak mau Beng San ikut pula menari-nari dan tertawa-tawa. Selama hidupnya belum pernah dia merasakan kegembiraan seperti kali ini dan tak terasa pula dua butir air mata menitik turun ke atas tipinya. Kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa mendatangkan keharuan yang tak dapat ditahannya pula. Tiba-tiba gadis itu berhenti, memandang kepada Beng San dengan matanya yang bening, penuh keheranan dan pertanyaan. Kemudian jari-jari tangannya diangkat ke atas, dengan halus diusapnya dua butir air mata itu dari pipi Beng San, lalu dia menjelenggelengkan kepala perlahan, seakan-akan hendak berkata bahwa Beng San tidak boleh menangis. Dalam keadaan yang aneh ini, di mana tidak ada sepatah pun kata-kata keluar dari mulut kedua orang anak itu, Beng San seakan-akan dapat mengerti semua, seakan-akan dapat menjenguk isi hati dan membaca pikiran gadis cilik itu, bahwa gadis itu dapat pula merasai kesengsaraan dirinya, kesunyiannya, bahkan mereka itu senasib sependeritaan serta ada kecocokan yang membuat keduanya menaruh kasihan satu kepada yang lain. Dari jauh terdengar suara melengking tinggi, suara tangisan. Gadis cilik berbaju merah itu menjadi pucat, tangannya dingin menggigil dan cepat sekali ia menarik tangan Beng San, diajaknya berlari-lari ke arah bekas rumah gedung yang sudah menjadi tumpukan puing. Dengan gerakan tiba-tiba gadis itu mendorong tubuh Beng San menerobos ke bawah tumpukan kayu-kayu hangus sambil menunjuk-nunjuk supaya anak itu bersembunyi. Tadinya Beng San bingung tidak mengerti, akan tetapi setelah suara melengking itu makin dekat, dia mengerti apa artinya itu. Sengbun KWI datang. Cepat dia lalu menyelundup ke bawah kayu dan arang, bersembunyi di bawah puing. Akan tetapi dasar dia seorang anak yang tabah dan akal, dalam bersembunyi dia mengintai keluar. Suara melengking seperti orang menangis itu makin lama makin keras, Lalu tiba-tiba saja berhenti, dan tahu-tahu di depan gadis itu sudah berdiri seorang laki-laki, Sengbun KWI dengan muka kelihatan tak senang. Mukanya merah dan matanya melotot, dua tangannya menggerak-gerakan jari-jari tangan sambil menatap wajah gadis cilik itu. Anak perempuan itu nampak takut-takut, berkali-kali menggeleng kepalanya. Kembang di rambutnya ikut bergoyang-goyang dan ini agaknya yang menarik perhatian Sengbun KWI. Sekali rembut dia telah menjambak rambut anak itu dan ditariknya kembang tadi. Anak itu terpelanting dan tentu akan terbanting keras kalau saja tidak cepat-cepat poksai, bersalto, Sehingga ia hanya terhuyung-huyung dan kaget saja. Matanya memperlihatkan sinar duka ketika kembang tadi hancur di tangan Sengbun KWI. Agaknya Sengbun KWI tertarik sesuatu. Tanpa mempedulikan lagi anak perempuan itu, ia memandang ke atas tanah. Tiba-tiba dia membanting kaki. Demikian kerasnya bantingan kaki ini sampai bengsan yang berada di tempat yang jauhnya ada 10 meter dari situ merasa betapa tanah di bawahnya tergetar sehingga reruntuhan kayu di atasnya rontok ke bawah. Kakek itu nampak semakin marah. Sambil menuding-nuding ke bawah kembali dia bicara dengan gerakan jari tangannya, agaknya ia memarahi anak perempuan itu atau bertanya tentang sesuatu. Anak itu kembali menggeleng-geleng kepalanya sambil menggerakan jari tangannya. Mendadak Sengbun KWI menjambak rambut anak itu, mengguncang-guncang kepalanya sampai rambut anak itu terurai lepas, dan setelah itu kepala itu ditempeleng keras. Anak itu terpelanting roboh, akan tetapi cepat meloncat bangun. Kedua mata anak itu mencucurkan air mata, mulutnya mengeluarkan suara ahuh-ahuh. Hampir tak tertahankan lagi oleh bengsan kemarahannya memuncak dan andai kata dia tidak ingat akan ajaran-ajaran lotong Soli, pasti dia sudah meloncat keluar dan membela anak perempuan itu. Walaupun dia dipukul mampus, asal dia sudah dapat memaki-maki Sengbun KWI atas kekejamannya terhadap anak itu, puaslah dia. Giginya dikertakan, bibirnya digigit sampai terasa sakit. Saking marahnya, Sengbun KWI sampai lupa bahwa anak perempuan itu gagu, dan dah membentak. Bengsan, di mana dia kembali dia mengancam dengan tangan hendak menggampar anak itu. Tiba-tiba anak itu mengedikan kepala dan seakan-akan rasa takutnya telah lenyap sama sekali. Matanya mengeluarkan sinar berapi, mulutnya setengah terbuka, kedua tangannya dikepal, napasnya terengah-engah, dan dengan beraninya dia maju menantang kakek itu. Mulutnya mengeluarkan suara ahuh-ahuh, akan tetapi nadanya berbeda dengan tadi, kini penuh tantangan. Bengsan tadinya kagum bukan main. Tapi sekarang dia melongo karena melihat betapa kakek itu mendadak menjadi lemas, menjatuhkan diri berlutut kemudian memeluk anak itu sambil menangis terseduh-seduh. Dan anak perempuan itu pun hilang kemarahannya. Dia memeluk kepala kakek itu sambil menangis tanpa bersuara. Pemandangan yang luar biasa mengharukan melihat kakek itu berlutut memeluk si gagu sambil menangis mengeluarkan suara yang tidak karuan, akan tetapi sayut-sayut terdengar juga oleh Bengsan, kau seperti ibumu, seperti ibumu. Dan anak perempuan yang tadi dijambaki dan ditempeleng kakek itu, yang tadinya amat marah seperti hendak melawan, sekarang menangis dan memeluk kepala kakek itu penuh kasih sayang. Digoat, lekaslah beritahu di mana adanya anak setan itu, sembun KWI berkata sambil mengelus-elus kepala anak perempuan yang gagu itu. Anak itu menggelengkan kepalanya. Kakek itu kemudian menudingkan telunjuknya di atas tanah seperti hendak mendesak dengan pertanyaan bahwa ada bekas kaki Bengsan di situ. Semua kejadian ini terlihat oleh Bengsan dan dengan hati berdebar dia mengintai terus. Anak perempuan yang bernama Bigoat itu menggerak-gerakan tangannya, kemudian menuding ke arah selatan. Kakek itu pun berdiri, menatap wajah itu tajam penuh selidik, agaknya tidak percaya. Tetapi anak itu menentang pandang matanya dengan tabah dan berani. Akhirnya kakek itu menggandeng tangan Bigoat dan diajak berjalan pergi dan situ ke arah selatan. Diam-diam Bengsan memperhatikan terus. Ia melihat kakek itu dengan sudut matanya memperhatikan Bigoat. Anak itu menoleh dan memandang ke arah bunga-bunga di atas pohon, agaknya teringat ketika Bengsan memetikan bunga untuknya tadi. Akan tetapi lirikan ini cukup untuk membuat Songbun Kwei curiga. Tubuhnya berkelebat dan sulingnya diputar. Bunga dan daun terbang berhamburan dan ketika tubuh kakek itu sudah kembali ke sebelah Bigoat, Pohon tadi telah gundul dan andai kata di dalamnya bersembunyi Bengsan, tentu akan kelihatan jelas. Kakek itu lalu mengangguk-angguk kepada Bigoat dan melanjutkan perjalanan sambil menggandeng tangan anak gabu itu. Bengsan bergidik. Bukan main lihaainya kakek itu. Kalau saja tadi Bigoat melirik ke tempat dia bersembunyi, sekali saja, tentu kakek itu akan dapat menemukannya. Ia tahu bahwa dialah yang sedang dicari. Bukan hanya Songbun Kwei yang mencarinya dan membutuhkannya, juga bukan Hek Kwei Aku Ibu. Menurut dugaan Lotong Soli, setiap orang kakek apabila mendengar bahwa Bengsan mewarisi Im Yang Sin Kiam Sud dan tahu di mana adanya Lotong Soli, pasti akan berusaha menangkap anak ini. Tidak hanya hendak memaksanya membuka rahasia Im Yang Sin Kiam Sud, akan tetapi juga hendak memaksanya membuka rahasia tempat persembunyian kakek yang buta itu. Untung anak gabu itu ternyata amat baik, dan sengaja melindunginya. Diam-diam Bengsan berterima kasih sekali kepada Bigoat. Juga dia amat kasihan pada anak gabu itu yang agaknya diperlakukan dengan kejam dan keras oleh Songbun Kwei. Malah menurut dugaannya, anak itu dilarang bermain dengan siapapun juga. Buktinya, dahulu ketika anak itu diajak bermain-main oleh beberapa anak penggembala, Songbun Kwei marah-marah. Penggembala-penggembala itu bersama kerbau-kerbaunya lantas dibunuhnya semua. Bengsan menarik napas panjang dan diam-diam dia berjanji kepada diri sendiri bahwa kalau dia mempunyai kepandayan melawan Songbun Kwei, dia akan menolong anak gabu itu. Tentu saja Bengsan sama sekali tidak tahu bahwa renungannya ini sebetulnya sangat menggelikan. Mengapa? Karena anak itu, yang bernama Kwei E. Bigoat, bukan lain adalah anak Songbun Kwei. Bukan murid, bukan pula anak angkat, melainkan anak kandung dari istrinya sendiri yang telah meninggal dunia, selagi Bigoat berusia kurang dari tiga tahun. Ternyata Bigoat, anak cantik mumyo berbaju merah itu, yang senyumnya begitu manis, ramah dan menawan, adalah anak kandung Songbun Kwei, setan berkabung yang kejam luar biasa. Terima kasih.